Pemisah menyambut Natal dan Tahun Baru 2023, Partai Golongan Karya Kecamatan Medan Polonia melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan ratusan sembako kepada warga beragama Nasrani. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Mongkosidi, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Bakti sosial ini juga dirangkai dengan pemotongan tumpeng tanda syukur atas terpilihnya M. Rahmadiansah sebagai Ketua DPD2 Partai Golkar, Kota Medan. Partai Golongan Karya Kecamatan Medan Polonia yang diketuai Romy Panboy melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, sekaligus syukuran atas terpilihnya Rahmadiansah sebagai Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar, Kota Medan. Sebanyak 500 sembako dibagikan kepada masyarakat yang beragama Nasrani. Kegiatan dilaksanakan dengan penuh sukacita dan berharap bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kegiatan berbagi sembako ini merupakan program rutin dan arahan dari Ketua DPP Partai Golkar, Air Langga Hartanto, yang diteruskan ke Ketua DPD Golkar, Sumut Musa Rajiksa, dan Golkar Kota Medan, Rahmadiansah. Kecamatan Medan Polonia akan terus menjalankan tugas sebagai mesin partai di tingkat bawah untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Ketua DPD Partai Golkar, Kota Medan, Rahmadiansah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua PK Golkar, Kecamatan Medan Polonia, terutama kepada Romi Panboy yang terus eksis di tengah masyarakat. Dan berharap PK Golkar, Sekota Medan dapat mengikuti jejak dan dedikasinya seperti yang dilakukan Romi. Insya Allah ke depan setiap area-area keagaman besar, kita akan selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga Kulkar pasti selalu akan hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan ke depan. Kalau untuk Ketua Polonia sendiri Bang, target atau pesan kita supaya melakukan sosialisasi terus ke masyarakat di sekitar Polonia, gimana Bang? Yang pasti kita dari DPD selalu mengingatkan dan mengfungsikan kepada PKPK bukan hanya Polonia tapi seluruh PKP dan agak bisa melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Sementara itu Ketua Partai Golkar, Kecamatan Medan Polonia Romi Panboy mengaku akan bertekad terus menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh serta terus menjalani sehingga suasana kantip mas di wilayah Kecamatan Medan Polonia kondusif dan aman. Membagikan sembahku dalam menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru juga dirangkai dengan pemotongan tumpeng yang menandakan rasa syukur atas terpilihnya Rahmat Diansah sebagai Ketua DPD II Golkar, Kota Medan. Kita ada membagikan 500 paket yang lebih baik pun yang kita berikan kepada masyarakat. Di berapa kelurahan, Bang? Di 5 kelurahan, kita bagi sebuahnya perangkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Asid, Ainius, melaporkan.